Intro Hai hai sobat koin kuno, kita bangga, pernah mejeng di final piala dunia, harga jual uang koin rupiah ini fantastis, cek koleksimu. Final piala dunia telah usai dengan kemenangan Argentina versus Perancis. Namun Indonesia boleh sedikit bangga, karena salah satu uang koin rupiah pernah mejeng di final piala dunia 1974 yang mempertemukan tuan rumah Jerman Barat dan Belanda. Meski uang koin itu sudah terbilang uang kuno, tapi masih diperjual belikan untuk kepentingan koleksi. Uang koin itu adalah uang logam perak pecahan 2.000 rupiah bergambar macan Jawa tahun emisi 1974. Uang ini dipilih oleh Jack Taylor, wasit yang memimpin pertandingan final saat itu untuk mengundi tim yang memperoleh bola pertama kali. Diketahui bahwa koin pecahan 2.000 rupiah yang dikeluarkan pada 1974 itu memiliki gambar yang menarik di kedua sisinya, yaitu gambar macan Jawa di bagian depan dan gambar Garuda dengan teks Bank Indonesia di bagian belakang. Berdasarkan pengamatan detik.com dari salah satu toko online Tokopedia, diketahui bahwa uang koin kuno bergambar macan Jawa ini dijual dengan harga 787.000 rupiah per koin. Pada tahun 1974, BI mengeluarkan koin perak seri WWF, salah satunya seri macan nominal 2.000 rupiah ini, dan termasuk koin langka. Komposisi perak 500 per seribu non-proof. Harap memperhatikan foto, karena yang dijual adalah koin di dalam foto, tulis salah satu toko di Tokopedia, dikutip minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022. Dilihat di toko online Tokopedia yang lain, uang logam 2.000 rupiah bergambar macan Jawa ini tengah dijual dengan kondisi masih baru. Toko yang berlokasi di kota Depok ini menjual uang koin kuno tersebut dengan harga 550.000 rupiah per koin. Sementara itu, selain di Tokopedia seperti Shopee dan Bukalapak, juga banyak ditemukan uang koin kuno 2.000 rupiah bergambar macan Jawa tersebut dijual dengan harga beragam mulai dari 585.000 rupiah hingga 785.000 rupiah per keping koinnya. Bank Indonesia, BI, mengatakan uang kuno, jenis koin misalnya, beberapa bahkan sudah tak bisa ditukarkan lagi. Setiap mencabut uang beredar sebagai alat transaksi diberikan waktu yang cukup panjang bagi masyarakat untuk menukarkan, sehingga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menukarkan, ungkap Junanto Herdiawan, Direktur Departemen Komunikasi BI kepada CNBC Indonesia. Uang yang bisa ditukarkan tentu adalah uang yang masih beredar ataupun uang yang sudah dicabut dan masih berada dalam rentang waktu penukaran, tambahnya. Informasi mengenai masa berlaku uang dan waktu penukaran dapat dilihat di situs resmi Bank Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!